Di Medan ada sebuah kelompok pelestari kesenian Minang bernama Riak Minang. Belum lama ini pemirsa mereka menyeguhkan berbagai kesenian dari ranah Minang di kota Medan. Kegiatan ini pun menjadi ajang pelestarian budaya Minang di Tanah Deli. Ini kan tradisi dari turun-menurun juga kan, dari nenek moyang kita yang memang harus dilestariin. Jadi memang, ya kalau nggak kita siapa lagi yang mau melanjutkan, yang mau meneruskan, bukan untuk dijadikan profesi juga tapi dijadikan hobi biar tetap nampak, tetap hidup dan mengharumkan nama kampung halaman kita sendiri. Riak Minang merupakan sebuah kelompok seni Minang-Kabau yang sudah aktif memperkenalkan kesenian Minang di kota Medan sejak tahun 1964. Saat ini, kelompok seni Riak Minang beranggotakan 20 orang. Para pemuda yang tergabung dalam komunitas seni ini berasal dari Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya itulah, kalau kita lestarikan budaya itu ibarannya apa, kita memang janji jiwa kita kepada budaya untuk melestariknya supaya kita hidup berkemajuan dalam seni dan budaya. Dan di situ kita bisa juga tershindar dari peradaban akhir jaman atau peradaban jaman sekarang ya kan, yang mana anak-anak muda ini terselamatkan gitu dari jaman-jaman sekarang gitu kan, yang udah banyak positifnya, bukan negatifnya lagi. Ya itulah, kita melatikan gratis itu supaya ya itu anak-anak tadi itu tertarik aja bang, tertarik untuk melestarikan budaya, bahwasannya hobi tadi itu, hobi itu terselurkan dalam arti kita kan disini memang kelahiran kita dari orang Minang gitu kan, perkumpulan orang Minang, jadi hobi kita itu harus kita lestarikan juga disitu kan, makanya kita disini gratiskan gitu, untuk adik-adik kita yang menemukan dunia gitu. Muhammad Azari, salah seorang anggota riak Minang yang sudah 10 tahun bergabung. Ketertarikannya terhadap kesenian Minang sudah terlihat sejak ia berusia 14 tahun. Sejak kecil, kedua orang tuanya yang berdarah asli Minang, rutin mengajaknya menonton pagelaran budaya Minangkabau. Kini, pria usia 25 tahun ini menjadikan kesenian Minangkabau sebagai hobi. Ia mahir memainkan alat musik Minangkabau lainnya. Ya, dari tansa pertama kan, dari tambur lah pertamanya tambur, kedua tansa, baru nyoba ke tari piring bisa juga, terus nyoba ke silat gelombang juga bisa, jawara juga bisa, sampai ke bansi, sampai ke pupuk serunnya, semua dipelajari jadi semua bisa. Salah satu kesenian yang menonjol di riak Minangkabau adalah tambur, tansa. Tambur, tansa merupakan kesenian tradisional yang dimainkan oleh pedagang asal Gujarat, India. Kesenian ini pun populer di Kabupaten Agamkabau dan biasa dihadirkan saat pesta rakyat, pesta adat, dan pernikahan. Kipra tim tambur, tansa dari riak Minang telah menorekan prestasi yang gemilang. Seperti dalam festival tambur, tansa sesumatra utara tahun 2015 dan 2022, tim riak Minang berhasil meraih juara pertama. Hal ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Azari. Ia yakin berkesenian tradisional tidak hanya menjadi hobi yang bermanfaat, melainkan dapat melestarikan budaya yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Kalau untuk menguasai, tidak ada habisnya gitu kan. Cuma kalau yang lebih pinginnya lagi itu bisa turun-turun-menurun terus sampai anak cucu lah. Kebudayaan merupakan identitas bangsa. Dibutuhkan peran berbagai pihak untuk menjaga kelestariannya. Riak Minang hadir menjadi salah satu penggerak anak muda untuk menjaga seni dan budaya Minangkabau agar terus lestari, kini dan nanti. Sekian program Bingkai Sumatra. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!